Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM yang diwakili Asisten Administrasi Umum Kamarudin Andalah membuka acara sosialisasi bantuan hukum bagi aparatur sipil negara Kabupaten Kota Caceh di Hotel Grendanggro selasa 8 Agustus 2017. Dermawan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Kamarudin Andalah berharap melalui kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Kopri Aceh tersebut, para ASN dapat memahami hak dan bantuan yang diperoleh ketika ada persoalan hukum yang dihadapi dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Kamarudin menyebutkan dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN ditegaskan bahwa Kopri wajib memberikan perlindungan hukum advokasi kepada anggotanya. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, kata Kamarudin, baru-baru ini telah ditandatangani nota kesepahaman antara Dewan Pengurus Kopri Nasional dan Lembaga Advokat Indonesia guna memastikan seluruh ASN di Indonesia mendapat pelayanan jasa konsultasi, bantuan, dan advokasi hukum manakala dibutuhkan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Untuk itu lanjut, Kamarudin, lembaga Kopri di daerah harus dapat menjalankan langkah sosialisasi ini dengan baik. Bila diperlukan, Kopri dapat membentuk atau menirikan lembaga konsultasi dan bantuan hukum guna memudahkan ASN di daerah dalam mendapatkan pelayanan jasa bantuan dan konsultasi hukum.